Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashihadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruhu La in shakartum la azidannakum Wa la in kafartum inna azabi la shadid Qala Allah ta'ala fi al-Quran al-Karim A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Inna al-insana lafi khusr Illa alladhina amanu wa amilu salihat Wa tawasawu bilhaq wa tawasawu bil sabr Wa qala ta'ala Alam nashrah laka sadrak Wa wada'na anka wizrak Alladhi ankada zahrak Wa rafa'na laka zikrak Fa innama al-usri yusra Inna ma'al-usri yusra Fa idha faragta fansab Wa ila rabbika faragab Sarek Allahul adhim Teman-teman semuanya anak muda kota Bandung Jamaah tetap sharing time Atau sharing night Rabu malam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semua orang di dalam kehidupan dunia itu Pernah atau bahkan sering merasakan lelah Karena dunia ini adalah Tempat orang bermujahadah Semuanya diraih dengan mujahadah Gak ada yang didapatkan di dunia ini Dengan cara yang mudah Karena tabiat dari dunia itu adalah Tempat bersusah payah Fitrahnya dunia adalah Tempat orang bercocok tanam Bukan memetik hasil Yang namanya bercocok tanam Kalau kita melihat Pada kehidupan para petani Atau para pekerja di ladang Di sawah, di kebun Maka kita akan melihat tab Akan melihat Kelelahan, keletihan, dan kesusah payahan yang luar biasa Itulah tabiat dunia Berbeda dengan tabiat di surga Di surga itu semuanya Akan didapatkan dengan cara yang mudah Bahkan sebagian riwayat mengatakan Seorang perempuan di surga Apabila inginkan seorang anak Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan anak padanya saat itu juga Tanpa harus bersusah payah Mengandung selama sembilan bulan Saat ini pengen punya anak Dengan spesifikasi tertentu Maka saat ini juga dia akan diberikan Anak, bayi Tanpa harus mengandung sembilan bulan lamanya Tanpa harus susah-susah menyusui Allah akan datangkan untuk dia Bayi yang dia sukai Kemudian Allah datangkan orang-orang yang akan Pelayan-pelayan yang akan merawat Dan membesarkan bayi itu untuk dia Karena di sana dia adalah seorang ratu Yang tidak perlu lagi bersusah payah Di surga itu ketika orang Seseorang menginginkan makanan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan untuknya makanan Dengan cara yang sangat mudah Bahkan ketika dia menginginkan buah-buahan Maka pohon itu akan menunduk untuknya Sehingga dia bisa memetik buahnya Tanpa harus bangun dari tempat duduknya Jika dia menginginkan itu Tetapi kalau dia menginginkan sesuatu yang lebih Misalnya dia ingin berjalan-jalan di kebun-kebun Di antara banyak kebun surga Lalu dia ingin merasakan memetik buah sendiri Sambil membawa keranjang-keranjang yang indah Maka Allah juga akan memperkenankan keinginannya Kayfayasha sebagaimana yang dia inginkan Berbeda dengan dunia Di dunia apapun yang kita inginkan itu Harus melalui mujahadah Melalui ikhtiar Bahkan ketika kita Ingin menjadi orang yang Sekedar tidur-tiduran pun Allah subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan tidur pun lelah Tidur aja capek Duduk capek Ada orang yang duduknya capek Akhirnya dia berdiri Ada orang yang capek berdiri Akhirnya pengen duduk Kapan duduknya capek pengen berdiri Salah satu yang sering saya alamin itu Kalau lagi naik pesawat Apalagi pesawat Penerbangan 9 jam, 10 jam Itu pasti capek banget duduknya Sehingga kita menginginkan Seandainya ada uang Kita pengen duduk di kelas bisnis Tapi karena gak mampu membeli tiket Yang 3 kali lipat lebih mahal Di kelas bisnis Yang gak apa-apalah di kelas Yang biasa ekonomi Tapi ketika lelah 4 jam, 5 jam Pesawat berjalan Itu udah luar biasa Lelahnya akhirnya berdiri Mundar-undar di antara lorong pesawat Artinya duduk aja capek Gak ngapa-ngapain Suruh duduk doang Gak seperti orang dulu Yang berangkat haji atau umroh Naik kapal Lewat darat Pas sampai di laut Naik kapal dengan Dengan ontanya Dengan kudanya Orang dulu mencari ilmu itu Dengan mujahadah yang luar biasa Dengan naik onta berminggu-minggu Ini naik pesawat Cuman 9 jam Capek Yang gak ada guncangan Biasanya guncangannya Cuman pas di awal Sama pas mau landing doang Di atas udah jarang ada guncangan Karena dengan ketinggian tertentu Dan pesawatnya besar Tapi itu juga capek Naik kereta coba Dari Jawa ke Bandung misalnya Sebutlah dari Semarang Dari Malang Dari Surabaya Naik kereta 10 jam Itu aja capek Gak usah jauh-jauh Bandung, Jakarta aja 3 jam setengah Itu pun capek Atau kita naik mobil Gak perlu nyetir Pakai online Duduk aja di belakang Atau di sebelahnya Si driver Perjalanan setengah jam Dari tempat kerja kita ke rumah Atau dari rumah ke tempat kerja Ke kampus Ke sekolah gitu Itu aja capek Artinya Dunia itu emang kayak gitu Tabiatnya teman-teman Tabiat dari dunia itu adalah lelah Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek Dengan tidak ngapa-ngapain Itu hal yang agak klise dan naif Bagaimana dia bisa menghindari lelah Bagaimana dia bisa menghindari taap Bagaimana dia bisa menghindari bosan Bagaimana dia bisa menghindari Dalam keadaan susah payah Sedangkan dia masih berada di sebuah tempat Bumi Dunia yang tabiatnya memang tempat bersusah payah Dan lelah Satu-satunya cara menghindari lelah Yang tidak perlu lagi bersusah payah itu Hanyalah masuk surga Tetapi kan itu tidak terjadi sekarang Kita harus meninggal dulu dan kita belum mau Ada yang mau meninggal masuk surga sekarang? Kalau dijamin sih insya Allah ya Masalahnya tidak ada jaminan Kalau para sahabat enak Mereka dapat jaminan Surga Bilal Sebelum Bilal meninggal Rasulullah sudah bilang Bima sabaktani ilal jannah ya Bilal Dengan apa kamu mendahului aku ke surga Wahai Bilal Dengan wudhu dan sholat syukur wudhu Begitu juga nanti ada sahabat lain Yang dijamin masuk surga Salah satunya adalah jaminan apapun di akhirat Kecuali berikhtiar dan bermujahadah Untuk bisa mendapatkan kebaikan sebanyak mungkin di sisi Allah Sehingga Alangkah naifnya Seseorang yang menghindar dari ta'ab Walham Walgam Dia berusaha menghindar dari lelah Menghindar dari susah payahnya kehidupan Menghindar dari beban-beban hidup Itu tidak bisa dilakukan Karena kita masih berada di dunia Yang perlu kita sekarang coba pilih adalah Kita mau lelah untuk hal yang sia-sia Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lil Karena dua-duanya lelah Ada orang yang pergi ke masjid lelah Capek pergi ke masjid Tapi ada juga orang yang berbuat dosa Itu juga lelah Memangnya kalau kita beribadah lelah Terus berbuat dosa tidak lelah Banyak orang yang berbuat dosa lelah Dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu Sehari, dua hari, sebulan, setahun, dua tahun Sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa Di malam hari berbuat dosa lelah Akhirnya tidur sepanjang siang Di siang hari berbuat dosa lelah Akhirnya tidur sepanjang malam Lelah sama lelahnya Antara orang yang beribadah Dengan orang yang bermaksia Itu sama lelahnya Bedanya apa? Yang satu Lelahnya akan diganjar Dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat Yang satu lagi Lelahnya hanya akan disudahi dengan penyesalan Sama-sama le lelah Bedanya Lelah yang pertama mungkin baru dirasakan hasilnya setelah itu Lelah yang kedua Seolah-olah bisa langsung dirasakan kesenangannya Tetapi kesudahannya adalah penyesal Penyesalan Makanya pada malam ini kita ingin merenungkan Beberapa nasihat Baik dari Al-Quran Maupun hadis Tentang bagaimana kita menjadi orang yang setiap hari Tetap lelah Tetap banyak beban Tetapi beban itu mudah-mudahan menjadikan kita Mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah Makanya Nabi SAW bersabda Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Manusia itu seperti seratus ekor onta Manusia Seperti seratus ekor onta Yang harganya murah 50 juta Yang hidupnya untuk disembelih pada akhirnya Nah disembelih Onta itu kan kalau disembelih sambil dia berdiri ya Kalau ayam bebek disembelih sambil dipegangin Atau diangkat Kalau kambing dan sapi di apa Dibaringkan Kalau onta disembelih itu sambil diberdirikan Dia berdiri langsung disembelih Itu onta Artinya manusia Ke ibilimiah Nabi itu menggambarkan onta Karena onta ini punya banyak macam Mungkin di Arab gak ada ayam yang bermacam-macam Akhirnya pakai bahasanya onta Kalau di kita mungkin ada ayam potong Ada ayam kampung Dan segala macam Ada ayam jago Kalau bebek ada mentok Ada apa Bebek yang biasa Macam-macam kan Di Arab mungkin gak terlalu banyak variannya Dan gak terlalu akrab dengan kehidupan sehari-hari mereka Yang akrab itu kambing Kuda keledai onta Akhirnya Nabi mengatakan Anasuka ibilimiah Nabi seolah-olah mengambil sebuah perumpamaan Dan perumpamaan ini Bisa kita ganti Dengan culture yang berbeda di setiap negara Tetapi perumpamaan yang paling baik itu adalah Onta Anasuka ibilimiah Manusia itu Seperti seratus ekor onta ibil Onta potong Yang hidupnya Hanya untuk disembelih oleh tuannya Kemudian dagingnya dimakan atau dijual Kenapa bisa begitu murahnya Cuma 50 juta, 40 juta Dan berakhir dengan disembelih Karena onta ini hidupnya Tidak Tidak apa Tidak istimewa Dia hidup hanya untuk makan Minum, tidur Dan berkembang biak Cuma itu Misi dari kehidupan dia Makan Minum Tidur Berkembang biak Sudah itu doang Setiap hari kerjanya makan aja Lihat hewan ternak Ngapain Merumput aja setiap hari Gak ada hewan ternak yang Tiba-tiba Dia lagi ngapain Lagi sholat Gak ada Hewan ternak misalnya Lagi ngebantuin tetangga Gak ada Hewan ternak lagi menjenguk Yang sakit Gak ada Hewan ternak yang lagi Menyelesaikan hajat saudaranya Hewan ternak lagi dengerin curhat Gak ada Kenapa? Karena tugas Misi kehidupan mereka itu Cuma diciptakan untuk Makan Minum Tidur Berkembang biak Udah Ini namanya Kalau diantara onta Namanya ibil Yang hidupnya itu Sesederhana itu Gak ada yang rumit Gak ada yang terlalu berlebihan Dan An-Nasuh Manusia secara umum Mirip dengan ibil An-Nasuh Kayibili Miah Jadi kalau kita bandingkan Dari seratus orang itu Hampir semuanya seperti ibil Misi hidupnya itu Hanya untuk dirinya Gimana caranya Biar bisa makan Gimana caranya Biar bisa istirahat Dengan nyenyak Tidur Gimana caranya Biar punya Keluarga Berkembang biak Punya keturunan Dan kemudian Dengan keluarganya Dia punya family time Kapan liburan Makan di rumah Jalan Segala macam Cuma itu Misi dari kehidupannya Sehingga Nabi menyebut mereka Yang misi kehidupannya Hanya dirinya Dan keluarganya Kayibili 100 ekor 100 ekor onta Tapi gak hina Tidak Rendah Tidak Apa namanya Mungkin Melenceng Sesat Segala macam Enggak Dia tetap Tidak haram Tidak najis Nabi tidak mengumpamakan Manusia Seperti seekor Anjing Seperti seekor Babi Enggak Karena itu Najis Haram Dan seterusnya Onta Makhluk Yang Hewan yang baik Cuma tidak istimewa Disini Tidak ada Judgment Nabi itu orang yang Gak suka menjudge Nabi gak mengatakan Manusia ini Semuanya Apa misalnya Dengan kalimat Celaan Keledai Enggak Manusia ini Apa misalnya Hewan yang najis Enggak Nabi mengatakan Anasuh Kayibili miah Manusia itu Seperti 100 ekor onta La takadu Tajidu Fihara Hilatan Hampir Hampir Di dalam 100 ekor Onta itu Kamu gak Mendapati Satupun Onta Yang dikenal Dengan nama Rohilatan Rohilah Rohilah itu Dari kata Rihlah Rihlah itu Udah jadi Bahasa Indonesia Rihlah Kemudian di Inggris-inggris kan Jadi traveling Trip Segala macam Rohilah Dari kata Rihlah Apa itu Rohilah Onta Yang bertugas Untuk Membawa Beban Tuhannya Dalam Perjalanan Panjang Baik Itu Berdagang Maupun Berperang Dia punya Misi lain Selain makan Minum Berkembang Biak Terus Dipotong Enggak Misinya Lebih keren Apa Membawa Beban Membawa Beban Tuhannya Itulah Rohilah Sehingga Punggungnya Adalah Punggung yang Berkah Karena di atas Punggung itu Ditaruhkan Beban Terus Menerus oleh Tuhannya Berangkat Bebannya Apa Pulangnya Beban Apa Karena Orang Dulu Kalau Berangkat Berniaga Berdagang Keluar Negeri Itu Bukan Berangkat Bawa Beban Pulang Enggak Bawa Apa Karena Sudah Diuangkan Enggak Mereka Barter Konsep Perdagangannya Kalau Berangkatnya Bawa Kain Pulangnya Nanti Bawa Karpet Berangkatnya Bawa Gandum Pulangnya Nanti Bawa Sutra Misalnya Tetap Aja Ada Beban Karena Mereka Berangkat Jual Apa Misalnya Ke Syam Dari Mekah Ke Damaskus Nanti Pulangnya Dari Damaskus Ke Mekah Bawa Lagi Barang Barang Damaskus Yang Bisa Dijual Di Mekah Pas Berangkat Bawa Barang Mekah Yang Bisa Dijual Di Damaskus Pas Pulang Membawa Barang Damaskus Yang Bisa Dijual Di Mekah Mereka Melakukan Rihlah Pada Musim Dingin Dan Musim Panas Itulah Kebiasaan Orang Kurais Kebiasaan Tradisi Orang Kurais Apa Tradisinya Berdagang Di musim Dingin Dan Di musim Panas Barang Dagangannya Beda-beda Kalau musim Dingin Yang dibawa Itu Bahan-bahan Jaket Bahan-bahan Untuk Menghangatkan Tubuh Bahan-bahan Yang Kalaupun Dia Bawa Makanan 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 Yang biasa Dimakan Di musim Dingin Yang Menghangatkan Tubuh Kayak Misalnya Jenis Bubur Di Arab Itu Ada Namanya Adas Dan Itu Disebutkan Di dalam Al-Quran Di Al-Baqarah Ada Bawang Adas Itu Salah Satu Makanan Kesukaan Orang Arab Di musim Dingin Karena Kalau Makan Adas Kayak Bubur Dia Badannya Menjadi Hangat Jadi Menghangatkan Tubuh Artinya Di musim Dingin Dan Di musim Panas Dua-duanya Ada Barang Yang Didagangkan Dan Itu Adalah Kebiasaan Tradisi Orang-orang Kurais Siapa yang Akan Dibawa Arihlah Apa yang Akan Membawa Barang dagangan Barang dagangan Mereka Ketika Arihlah Namanya Onta Onta Rauh Hilah Onta Yang Mengangkut Beban Barang Tuannya Rauh Hilah Tan Sehingga Onta Ini Adalah Onta Yang Lebih Kuat Fisiknya Onta Ini Onta Yang Lebih Tangguh Perjalanan Walaupun Mengalami Badai Onta Ini Onta Yang Lebih Kuat Ingatannya Sehingga Dia Menghafal Jalan Yang Dilaluinya Walaupun Terjadi Badai Dia Tersesat Jarang Onta Rauh Biasanya Yang Tersesat Itu Ibil Ibil Kalau Ditaruh Di Tengah Padang Pasir Terjadi Badai Terus Bekas Jalannya Ketutup Dengan Pasir Dia Bingung Itu Ibil Sehingga Kalau Kita Baca Cerita Cerita Tentang Orang Yang Tersesat Di Padang Pasir Rata Rata Istilahnya Kalau Enggak Jamal Ibil Kalaupun Ada Onta Rahil Yang Tersesat Berarti Badainya Parah Banget Kalau Ada Hadis Onta Rahilah Tersesat Berarti Badainya Parah Banget Artinya Rahilah Ini Ingatannya Kuat Dia Kalau Lewat Satu Jalan Setahun Kemudian Lewat Lagi Dia Masih Hafal Itu Rahil Dalam Teknologi Sekarang Kita Nyebutnya Dengan Map Ada Banyak Platform Aplikasi Map Digital Yang Membuat Kita Bisa Menghafal Jalan Dan Di Update Terus Jalan Ini Sekarang Macet Segala Macam Rahil Punya Kemampuan Membaca Jalan Walaupun Mungkin Berbeda Dengan Teknologi Sekarang Itu Namanya Rahil Ini Kata Nabi Manusia Itu Seperti Seratus Ekor Onta Dan Di Antara Seratus Ekor Onta Itu Atau Seratus Orang Itu Hampir Kamu Tidak Mendapati Satupun Yang Bernama Rahilatan Yang Mampu Mengangkat Beban Lebih Sehingga Disini Nabi Sallallahu allahu allahu issalam Seolah Mengajarkan Kita Memotivasi Kita Agar Belajar Menjadi Rahilah Manusia Itu Baru Istimewa Kalau Dia Menjadi Rahilah Kalau Dia Mengangkut Banyak Beban Kalau Dia Menjadi Orang Yang Paling Banyak Bermanfaat Untuk Orang Lain Makanya Muncullah Hadis Dua Riwayat Hadis Yang Berbeda Sebaik Baik Manusia Kalau Dalam Analogi Yang Pertama Sebaik Baik Ontah Adalah Rahilatan Bukan Ibil Bukan Nakoh Bukan Jamal Sebaik Baik Ontah Rahilatan Kenapa Rahilatan Karena Dia Yang Paling Bermanfaat Soalnya Dia Yang Paling Banyak Mengangkut Beban Sehingga Dengan Analogi Tentang Ontah Rahilah Kita Menterjemahkan Hadis Khairun Nas Sebaik Baik Manusia Dengan Istilah Khair Arti Khair Itu Memberi Lebih Arti Khair Itu Bermanfaat Khairun Nas Am Fa'uhum Linnas Sebaik Baik Manusia Yang Paling Bermanfaat Untuk Orang Lain Dalam Riwayat Yang Lain Sesungguhnya Orang Yang Paling Dicintai Allah Diantara Manusia Yang Paling Bermanfaat Untuk Orang Lain Itu Yang Paling Dicintai Allah Diantara Manusia Muncul Lagi Hadis Yang Mirip Sesungguhnya Perbuatan Amal Soleh Aktivitas Pekerjaan Yang Paling Disukai Allah Diantara Yang Kita Lakukan Dalam Kesihidupan Sehari-hari Adalah Membahagiakan Hati Orang Lain Ini Semuanya Hadis-hadis Yang Memiliki Makna Yang Sama Yaitu Menjadi Pengangkut Beban Lelah Ustadz Lelah Enggak Ngangkut Beban Lelah Juga Cuma Bedanya Orang Yang Lelah Tanpa Mengangkut Beban Hidupnya Penuh Dengan Keluh Kesah Tidak Ada Yang Menghargai Tidak Dimuliakan Akhirnya Dia Ngeluh Ada Kan Banyak Orang Yang Ngeluh Karena Merasa Dirinya Enggak Dihargai Orang Lain Tetap Ngeluh Ada Juga Yang Ngeluh Karena Terlalu Banyak Beban Padahal Dua-duanya Sama-sama Ngeluh Kenapa Enggak Memilih Yang Lebih Baik Memangnya Kalau kita Enggak Ngangkut Beban Kita Enggak Akan Berkeluh Kesah Ngeluh Ngeluhnya Mungkin Bukan Capek Ngeluhnya Enggak Ada Yang Hargai Dan Itu Sudah Sunatullah Kalau kita Pengen Dihargai Pengen Dimuliakan Kita Harus Menjadi Orang Yang Paling Rohilah Yang Paling Banyak Ngangkut Beban Nggak Bisa Kita Jadi Ibil Tapi Pengen Diperlakukan Seperti Rohilah Itu Nggak Bisa Kita Itu Ibil Hidupnya Untuk Diri Sendiri Nggak Bantu Siapa Siapa Nggak Peduli Dengan Siapa Siapa Harta Kita Nggak Bermanfaat Untuk Orang Lain Lisan Kita Tidak Bermanfaat Wawasan Kita Tidak Bermanfaat Apalagi Tenaga Kita Nggak Bermanfaat Untuk Orang Lain Skill Kita Nggak Bermanfaat Untuk Orang Lain Semua Tentang Diri Kita Hampir Tidak Bermanfaat Untuk Orang Lain Lalu Kita Ingin Dihargai Seperti Orang Yang Paling Bermanfaat Ini Naif Lise Nggak Ada Seperti Ini Bukan Sunatullah Karena Seseorang Itu Diberi Balasan Sesuai Dengan Mujahadah Balasan Tergantung Susah Payahnya Dalam Berikhtiar Siapa Yang Mujahadahnya Lebih Maka Reward Lebih Jazah Lebih Jadi Saya Kadang-kadang Ngerasa Dulu Saya Juga Pernah Merasa Kayak Gitu Kenapa Kok Dia Dihormati Saya Enggak Kita Enggak Boleh Cemburu Tanpa Alasan Seolah Misalnya Harusnya Hormati Semua Orang Nggak Bisa Itu Fitrah Manusia Dan Sunatullah Dalam Kehidupan Di Dunia Kalau Kita Pengen Dihormati Orang Kita Harus Menjadi Roh Kalau Kita Pengen Dihargai Orang Berharap Dihargai Oleh Pasangan Kita Atau Calon Pasangan Kita Tapi Kita Nggak Punya Tanggung Jawab Nggak Bisa Kalau Teman-teman Pengen Dihargai Oleh Pasangan Halalnya Teman-teman Harus Mengangkat Tanggung Jawab Yang Lebih Berat Daripada Dia Kalau Dia Yang Capek Kita Leleh Di rumah Tapi Kita Dihargai Saya Kan Suami Suami Itu Bukan Status Suami Itu Peran Ada Orang Dia Jenis Kelaminnya Perempuan Tapi Dia Suami Kenapa Karena Dia Mengambil Peran Laki-laki Dan Itu Saya Melihat Banyak Perempuan Seperti Ini Hebat Dan Memalukan Bagi Suaminya Di Beberapa Tempat Saya Melihat Suaminya Di Pagi Hari Nggak Kerja Cuma Nongkrong Nongkrong Aja Di Warung Ngopi Itu Ada Uangnya Giliran Untuk Nafkah Keluarga Dia Nggak Punya Uang Untuk Ngopi Untuk Rokok Dia Punya Uang Untuk Anaknya Nunggak Sekolahnya Untuk Anaknya Makanannya Seadanya Sehingga Karena Ini Sudah Berjalan Bertahun Tahun Akhirnya Istrinya Udah Nggak Sanggup Berharap Kepada Dia Minta Cerai Juga Nggak Diceraikan Akhirnya Istrinya Ikhtiar Sendiri Istrinya Jadi Pembantu Rumah Tangga Istrinya Dikerja Keluar Negeri Saya Berapa Kali Ke Hongkong Hampir Tiap Empat Bulan Sekali Ke Hongkong Dan Selalu Mendengar Cerita Teman Teman Di Hongkong Para Pejuang Pejuang Di Hongkong Itu kan 99% Perempuan Ya Hongkong Itu 99% Lebih Perempuan Beda Sama Taiwan Korea Itu Laki Laki Dan Perempuan Agak Apa Imbang Tapi Kalau Hongkong Itu Bisa Dibilang Dari 100 Pekerja Perempuan Dan Semua Mereka Punya Masalah Yang Hampir Sama Di Negrinya Di Kampungnya Masalahnya Mereka Terpaksa Untuk Berangkat Keluar Negeri Karena Demi Ada Yang Demi Membiayai Sekolah Anak Anak Single Parent Kemana Suaminya Suaminya Pergi Dan Tidak Bertanggung Jawab Atau Suaminya Ada Tapi Tidak Mampu Mencari Nafkah Terpaksa Dia Kerja Keluar Negeri Dengan Segala Macem Resiko Dan Banyak Kasus Di Hongkong Siapa Juga Yang Mau Jauh Jauh Dari Keluarganya Apalagi Punya Anak Masih Kecil Kemarin Kita Baru Dengar Cerita Seorang Anak Yang Harus Merawat Ayahnya Yang Sakit Kanker Gara Di Rumahnya Tidak Ada Siapa Ibunya Berjuang Di Luar Negeri Kenapa Karena Suaminya Sakit Kalau Ini Masih Bisa Kita Fahami Tapi Kemana Pamannya Misalnya Kemana Misalnya Kakaknya Gak Tau Punya Kakak Atau Gimana Gak Tau Kondisi Pamannya Yang Jelas Bahwa Ternyata Kita Itu Dihargai Itu Bukan Karena Kita Berstatus Suami Kita Dihargai Karena Kita Berperan Sebagai Suami Bukan Berstatus Sebagai Suami Kalau Suami Pengen Dihargai Ambillah Peran Suami Laki Laki Pengen Dihargai Ambillah Peran Laki Apa Peran Laki Tanggung Jawab Ambil Sebanyak Mungkin Kalau Kita Udah Menikah Tanggung Jawab Kita Kalau Mau Lebih Jangan Cuma Istri Ambil Keluarga Istri Untuk Kita Ambil Tanggung Jawab Adiknya Istri Mungkin Keluarga Istri Kita Tidak Mampu Adiknya Kita Sekolahin Mertua Sakit Kita Biayain Nanti Siapa Lagi Keluarga Besarnya Ada Masalah Kita Biayain Kita Hutangin Kalau Misalnya Kita Tidak Sanggup Memberikan Hadiah Ambil Amanah Tanggung jawab Itu Ambil Semampu Kita Itulah Contoh Rasulullah Sallallahu Makanya Nabi Ketika Sudah Menikah Dengan Khadijah Yang Tinggal Di rumah Nabi Itu Bukan Cuman Anak Tandung Beliau Ada Anak Angkatnya Zaid Bin Harithah Ada Sepupunya Ali Bin Abi Talib Ada Banyak Keluarga Besar Khadijah Yang Tinggal Bersama Nabi Sehingga Rumah Nabi Itu Rumah Yang Banyak Sekali Orang Orang Yang Ditampung Oleh Beliau Itu Yang Disebut Dengan Ambil Tanggung jawab Yang Besar Sehingga Khadijah Respek Sama Sosok Nabi Muhammad Bahkan Sebelum Nabi Dapat Wahyu Sehingga Nabi Respek Sama Sosok Seorang Muhammad Apalagi Setelah Beliau Dapat Wahyu Beban Beliau Diurus Nabi Bukan Lagi Keluarga Sekarang Setelah Dapat Wahyu Umat Dan Umat Disini Lintas Nasionalisme Ada Yang Datang Dari Persia Salman Al-Farisi Ada Yang Datang Dari Romawi Suhaib Ar-Rumi Ada Banyak Sahabat Sahabat Yang Lintas Kabilah Bukan Hanya Orang Kurais Ada Yang Datang Dari Yaman Termasuk Sumayyah Dengan Yasir Keluarga Yang Pertama Syahid Dalam Islam Ini Dari Yaman Kemudian Pindah Lagi Ke Madinah Yang Bukan Orang Orang Kurais Disana Ada Bani Mudor Dari Kabilah Aus Dan Khazraj Nanti Berkembang Lagi Sampai Ke Asia Eropa Dan Seterusnya Inilah Bebannya Rasulullah Sallallahu Sallam Sehingga Allah Menyebutnya Dengan Istilah Rahmatan Lil'alamin Rahmah Tahu Arti Rahmah Rahmah Itu Berkasih Sayang Bukan Minta Disayangi Jadi Kalau kita Mau berkasih Sayang Ya Kasih Sayangnya Jangan Sayangi Saya Itu Bukan Kasih Sayang Terima Sayang Bukan Kasih Terima Sayang Minta Sayang Itu Namanya Bukan Rahmah Bukan Mawadda Yang Namanya Rahmah Kasih Sayangnya Kalau Kita Tidak Punya Sayang Berarti Tidak Punya Rahmah Apa Bentuk Sayang Kita Perhatian Apa Bentuk Sayang Kita Perasaan Apa Bentuk Sayang Kita Dengan Harta Itu Sayangnya Dan Nabi Wama Arsalna Kailla Rahmatan Lil'alamin Tidaklah kami Mengutus Engkau Muhammad Kecuali Untuk Menjadi Kasih Sayang Kepada Alamin Arti Rahmah Dalam Tafsiran Yang Lebih Luas Menyelesaikan Hajat Manusia Seluruh Alam Seluruh Alam Itulah Kenapa Nabi Muhammad Menjadi orang yang Paling mulia Karena yang Diambil Bebannya Itu bukan Satu keluarga Khadijah Bebannya Itu bukan Satu kota Makkah Bebannya Itu bukan Cuman orang Arab Alamin Sehingga Allah Mengatakan Warafa'ana Lakazikro Kami Angkat Engkau Menjadi Manusia Yang Paling Mulia Karena Beban Yang Diambilnya Paling Berat Apa Beban Nabi Apakah Cuman Cerama Gak Cuman Cerama Kalau Cuman Cerama Gampang Saya Pernah Menjadi Pencerama Dan Saya Pernah Menjadi Programmer Dalam Dakwah 8 Tahun Saya Cerama Di Bandung Gampang Banget Dan Kalau Mau Nyaman Jadi Ustadz Mending Saya Jadi Pencerama Aja Gampang Banget Diundang Ustadz Mau Dijemput Ya Jemput Jemput Ustadz Kan Dijemput Jarang Kita Jalan Sendiri Seringnya Dijemput Dan Karena Dia Pengen Memuliakan Kita Dia Cari Di Tempat Itu Siapa Yang Punya Mobil Paling Bagus Untuk Menjemput Ustadz Kalau Di Kampung Cari Siapa Yang Punya Mobil Baru Yang Tahun Misalnya 2018 Kalau Tidak Ada 2019 Saya Punya Ya Udah Pinjam Untuk Jemput Ustadz Boleh Saya Senang Jemput Kalau Perlu Yang Punya Mobilnya Sekaligus Jadi Supirnya Jemput Ustadz Enak Jadi Pencerama Jemput Tunggu Di Depan Rumah Tidak Langsung Ketok Kenapa Tidak Enak Ngetok Biar Ustadznya Santai Aja Ustadznya Keluar Dibukain Pintu Terserah Mau duduk Di Depan Duduk Di Tengah Kalau Ustadznya Duduk Di Tengah Tidak Ada Yang Di Sebelah Kosong Mau Goler Goler Mau Jungkir Balik Bebas Ustadz Saya Pernah Ngalamin Masa Kayak Gitu 8 Tahun Mudah Banget Diundang Undang Semua Wajah Tersenyum Tidak Ada Yang Cemberut Namanya Ustadz Selamat Datang Ustadz Alhamdulillah Bisa ketemu Sama Ustadz Silahkan Duduk Dikasih Makanan Yang Paling Baik Dihidangkan Segala Macam Minuman Aja Lima Jenis Sampai Bingung Yang mana Yang mau Diminum Ustadz Mau Apa Kadang-kadang Beberapa Teman-teman Panitia Yang Sangat Pro Banget Nanya Ustadz Nanya Ke Asisten Siapa Manajemen Ustadz Sukanya Makanan Apa Disediakan Makanan Kesukaan Ustadz Kalau Ke Bandung Ustadz Senangnya Makan Apa Disediakan Makanan Khas Bandung Kesukaannya Ustadz Dicari Dari Restoran Terbaik Yang ada Di kota Itu Ini Perlakuan Terhadap Ustadz Nyaman Banget Kalau Ceramah Ceramah Berapa Lama Terserah Ustadz Kalau Lagi Mood Tiga Jam Kalau Enggak Lagi Mood Empat Lima Menit Ustadz Koceramah Cuma Sebentar Saya Lelah Sekali Oh Enggak Ustadz Istirah Terus Dodoain Pulang Dianterin Maaf Dikasih Amplop Transport Segala Macem Kadang-kadang Wah Ngasihnya Cukup Untuk Dua Bulan Makan Masya Allah Enak Kalau Cuman Yang disebut Dengan Rahmat Al-Alamin Itu Cuman Ceramah Itu Bukan Rahmat Al-Alamin Walaupun Itu Salah Satu Kebaikan Tapi Kemudian Setelah Delapan Tahun Saya Berda'wah Dengan Ceramah Saya Mengubah Konsep Da'wah Saya Menjadi Programmer Memprogram Masjid Al-Latif Saya Ngomong Dengan Pak Iman Pak Iman Berisa Kesempatan Memprogram Al-Latif Bikin Gerakan Bikin Da'wah Bukan Masjid Yang Memprogram Kemudian Ustadz Mengisi Itu Salah Menurut Saya Keliru Kalau Masjid Membuat Program Ustadz Cuman Mengisi Program Itu Keliru Ustadz Yang Program Masjid Fasilitasi Nanti Insya Allah Akan Berkah Alhamdulillah Pak Iman Ketua DKM Al-Latif Sepakat Yaudah Ustadz Silahkan Mangga Dikasih Waktu Dua Tahun Kalau Nggak Ada Perubahan Diambil Alih Dalam Dua Tahun Kita Coba Program Dari Awal Bikin Gerakan Anak Muda Pemuda Hijrah Lahir Waktu Itu Mulai Programming Gimana Caranya Biar Masjid Rame Dari Yang Cuman 20 Orang Kajian Setiap Rabu Malem Dari Dulu Udah Rabu Malem Yang Hadir Berapa Orang 20 Orang Kalau Persib Lagi Main Libur Semua Pada Nonton Malah Sering Lagi Libur Kadang Persib Nggak Main Terus Yang Main Siapa Yang Main Piala Eropa Piala Champion Liga Eropa Piala Dunia Libur Akhirnya Berkembang Pelan Pelan Jadi Setengah Masjid Satu Membeludah Keluar Masjid Sampai Ke Jalan Cendana Akhirnya Pindahlah Ke Masjid Ini Kenapa Karena Udah Nggak Nampung Nggak Enak Juga Dengan Tetangga Karena Parkirnya Kemana Mana Kan Kita Pindah Kesini Karena Alatif Nggak Nampung Nah Ketika Dakwah Berubah Menjadi Programmer Bebannya Beda Udah Nggak Kaya Dulu Nggak Beda Pergi Taling Pergi Sendiri Bahkan Berkorban Dengan Harta Sendiri Barang Barang Dengan Teman Semuanya Lelah Kita Meeting Sampai Tengah Malam Memangnya Gampang Membuat Tren Hijrah Nggak Mudah Teman Teman Kita Harus Meeting Mikirin Sekarang Tambah Lagi Beban Yang Lain Barisan Bangun Negeri Para Ustadz Berkumpul Bikin Gerakan Bersama Kita Bikin Barisan Bangun Negeri Dikasih Amanah Untuk Jadi Amirnya Masjid Sebagai 911 Tapi Pelan-pelan Nggak bisa langsung 911 Ini Nanti Kalau ada Masalah Di Masyarakat Tetangga Masjid Yang Ditelepon Masjid Anak Saya Sakit Telepon Masjid Ada Yang Pingsan Telepon Masjid Ada Yang Sampai Ini Udah Darurat Bandung Ini Hanya Batas Deadline Pendanganan Sampai Kita Kalau Kata Pemkot Itu Sampai 2023 Kalau Kita Nggak Punya Alternatif Ini Jakarta Saya Kemarin Ke Jakarta Sampai 2022 Lebih Cepat Sedikit Dari Bandung Artinya Mereka Hanya Bisa Menampung Sampah Sampai 2022 Sisanya Kalau Nggak Ada Solusi Alternatif Maka Akan Terjadi Masalah Besar Tumpuk Sampah Di Depan Rumah Masing-masing Selama Nggak Usah Sebulan Seminggu Aja Gimana Rasanya Nggak Ada Yang Ngambil Sampah Di Seminggu Aja Petugas Sampah Nggak Ngambil Sampah Di Dari Kos-Kosan Di Dari Rumah Sehari Telat Aja Itu Udah Nggak Enak Apalagi Seminggu Sebulan Setahun Jadi Gimana 2022 Kota-kota Besar Terancam Dengan Bom Waktunya Sampah Kita Angkat Last Waste Supaya Masjid Menjadi Salah Satu Media Komunikasi Antara Pemprov Pemkot Pemerintah Kepada Publik Kenapa Soalnya Trust Publik Kepada Masjid Itu Bagus RTRW Bikin Program Pungut Sampah Kepa 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 Sampah Yang Datang Sedikit Kalau RTRW Bikin Program Hari Minggu Yuk Kita Bikin Gerakan Pungut Sampah Sedikit Yang Datang Tapi Masjid Bikin Talim Yang Datang Ribu Apalagi Dua Tiga Tahun Terakhir Alhamdulillah Luar Biasa Sehingga Masjid Punya Potensi Untuk Mengkomunikasikan Masalah Ini Kepada Publik Saya Ajak Teman Teman Yuk Kita Bikin Isu Sampah Dimulai Dari Masjid Jalan Dua Bandung Pintaro Udah Jalan Next Mau Kita Jalankan Di Jogja Di Malang Dan Di Pontianak Seluruh Masjid Di Indonesia Programming Mikir Harus Ketemu Dengan Beberapa Orang Dan Habis Waktu Saya Dalam Beberapa Tahun Terakhir Bukan Untuk Dakwah Tablik Makanya Udah Jarang Ceramah Teman-teman Kalau Ngelihat Ceramah Di Bandung Cuma Sekali Seminggu Itu Juga Kalau Nggak Libur Kajian Rabu Malam Ustaz Hanan Selain Rabu Malam Ngapain Sih Ustaz Kosong Nggak Kosong Saya Bilang Kenapa Nggak Mengisit Jadwal Kosong Dari Taklim Tapi Nggak Kosong Dari Aktivitas Sehari Meeting Bisa Lima Kali Dulu Saya Pernah Yang Kalau Bahasa Teman-teman Ngeprank Jamaah Bukan Ngeprank Sebetulnya Katanya Ustaz Nggak Dateng Tiba-tiba Dateng Itu Meeting Lima Kali Sehari Dari Pagi Siang Sore Menjelang Maghrib Baru Beres Isya Meeting Dengan Siapa Aja Banyak Hal Yang Harus Kita Beres Untuk Bisa Memunculkan Satu Program Kecil Akhirnya Beres Isya Masih Ada Jamaah Nggak Sebagian Sudah Pulang Tapi Yang Lain Masih Pada Nunggu Kasian Yaudah Saya Jalan Jalan Sampai Disini Isya Baru Ngisi Kajian Artinya Ternyata Bebannya Beda Tapi Rohilatan Itu Yang Disebut Dengan Da'wah Nabi Saya Baru Mengambil Sebagian Kecil Dari Banyak Varian Dari Dan Instrumen Da'wah Nabi Itu Cuma Sebagian Mengubah Kota Makkah Yang Dulunya Kemusyirikan Meraja Lela Perzinahan Meraja Lela Kemudian Anak Perempuan Dibunuh Karena Dianggap Membawa Sial Riba Luar Biasa Banyak Yang Dibunuh Gara-gara Nggak Mampu Membayar Hutang Dan Perbudakan Dan Banyak Masalah Sosial Bukan Hanya Masalah Akidah Dan Ibadah Akidah Dan Ibadah Itu Inti Masalah Kemudian Merembet Ke Masalah Sosial Biasanya Kayak Gitu Kalau Akidah Melenceng Biasanya Sosial Rusak Walaupun Nggak Selalu Kayak Gitu Juga Sih Karena Ada Beberapa Negara Yang Akidah Mereka Syirik Tapi Sosial Bagus Walaupun Ada Problem Sosial Lain Yang Mungkin Nggak Perlu Dibahas Disini Yang Jelas Awalnya Berawal Dari Kemusyirikan Kemudian Berkembang Menjadi Masalah Ekonomi Sosial Dan Seterusnya Nabi Menyelesaikan Masalah Kota Mekah Gimana Caranya Mekah Yang tadinya Kota Yang Jahiliah Menjadi Kota Islamiyah Kota Yang Rabbaniah Kota Yang Penuh Dengan Kebaikan Madinah Yang tadinya Kota Yang Penuh Dengan Sampah Berubah Menjadi Kota Munawaroh Sekarang Udah Nyampah Lagi Di Zaman Nabi Itu Benar-benar Madinah Munawaroh Sekarang Mungkin Gak Sebagus Di Zaman Nabi Cuman Bangunannya Doang Yang Megah Tapi Secara Lingkungan Secara Sosial Gak Sebaik Zaman Dululah Kalau Bangunan Itu Kan Bukan Indikasi Peradaban Karena Kita Pernah Mengalami Masa Peradaban Islam Yang Keren Gak Ada Bangunan Pencakar Langit Seperti Dubai Kita Di Dubai Bangunan Pencakar Langit Tetapi Secara Peradaban Ada Masalah Di Dubai Terutama Masalah Sosial Di Arab Saudi Masalah Lingkungannya Luar Biasa Salah Satu Penghasil Sampah Sepuluh Besar Di Dunia Kalau Untuk Masalah Sampah Organik Termasuk Lima Besar Di Dunia Artinya Makan Sering Dibuang Buang Makanya Sampah Organik Paling Banyak Kues Paling Banyak Itu Yang Diselesaikan Oleh Nabi Di Kota Mekah Dan Madinah Kemudian Berkembang Sampai Ke Turki Sampai Ke Afrika Bahkan Sampai Ke Nusantara Rahmatan Lil'alamin Rahmah Bukan Cuman Ceramah Kalau Ceramah Nabi Lebih Jago Dari Siapapun Orang Siapapun Yang Berceramah Itu Kopas Dari Nabi Kan Ada Yang Ceramah Gak Kopas Dari Nabi Gak Gak Kopas Dari Nabi Musa Gak Kecuali Diriwayatkan Dari Nabi Muhammad Kemudian Baru Nabi Muhammad Meriwayatkan Dari Nabi Isa Dan Nabi Musa Semuanya Kopas Kopipaster Dari Rasulullah Artinya Kalau Mau Ceramah Bahan Nabi Itu Banyak Banyak Dan Kalau Nabi Mau Ceramah Yang Undang Pasti Banyak Banyak Jadilah Nabi Dai Sejuta Umat Capek Pasti Setiap Hari Lima Kajian Nabi Lagi Di Sampai Dua Tahun Kedepan Jadwal Ceramah Penuh Kalau Nabi Tapi Ternyata Nabi Bukan Cuma Ceramah Memprogram Umat Ada Yang Masalah Datang Ke Nabi Rasulullah Saya Diceraikan Oleh Suami Saya Dengan Bahasa Kamu Bagi Saya Seperti Ibu Saya Zihar Nabi Bingung Gimana Zihar Suaminya Gitu Sama Dia Ya Berarti Kamu Sudah Diceraikan Oleh Suamimu Sabar Dinasihati Disabar Sabarin Sama Nabi Dia pulang Turun Ayat Surat Al-Mujadalah Tentang Bab Zihar Ada lagi Yang datang Rame Dia yang Sholah Saya yang Sholah Dia yang Sholah Akhirnya Didamaikan Sama Nabi 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 Mau takbir Pergi ke masjid Mau sholat Berjamah Mau takbir Ya Rasulullah Di Bani Salamah Ada masalah Mereka Hampir berperang Nggak jadi takbir Pergi ke Bani Salamah Menyelesaikan Hajar mereka Datang-datang Jamah udah sholat Nabi Sholat yang Jamah yang kedua Artinya Rahmah Ngambil beban Umat Belum lagi nanti Beban umat Yang tertindas Di antara Bani Israel Di luar negeri Di Yaman Di Syam Yang Nabi Mengutus para sahabat Untuk menyelesaikan Hajar-hajar mereka Makanya Nabi Mengatakan Siapa yang datang Kepada saudaranya Untuk menghilangkan Masalahnya Maka Allah Akan menghilangkan Masalah orang ini Nanti di akhirat Makanya Beban Nabi Itu berat banget Teman-teman Kalau kita baca Siroh Nabi Luar biasa Nabi itu lelah banget Sampai para sahabat Meriwatkan Nabi itu dulu Sebelum dapat wahyu Beliau seger gitu Setelah dapat wahyu Tetap ganteng Tetap keren Karena memang Aslinya Udah dari sononya Keren ya Cuman udah ada Guratan lelahnya Terasa di wajah beliau Lelah banget Sampai Nabi itu Pernah sampai Allah bilang gini Fala'al Fala'allaka bakhiun Nafsaka Ala Atharihim Hampir saja Engkau mencelakai dirimu Gara-gara mereka Apa maksudnya Kok Nabi hampir mencelakai dirinya Gara-gara mereka Itu maksudnya apa Saking terbebannya Nabi Dengan kondisi umat Hampir-hampir Nabi itu Sakit keras Hampir-hampir Nabi itu Binasa Celaka Meninggal Demi mikirin Nasib umat Kayak gitu banget Coba Itu namanya Rohilatan Kita belum sanggup Untuk memikul Beban umat Sedunia Makanya Minimal Kalau kita gak ngambil Beban umat sedunia Dengan tangan kita Minimal dengan Fikiran kita aja Kita mikir gak sih Nasib Palestina Atau kita masih Nanggap bahwa itu Beda negara Kalau beda negara Oke Apakah kita memikirkan Mereka karena Kemanusiaan Masa kita mau bilang Mereka bukan manusia Kan sama-sama manusia Harusnya kita merasakan Apa yang dia rasakan Karena Kita sama-sama manusia Punya perasaan yang sama Kalau kehilangan akan sedih Kalau melihat kezoliman Juga gak akan kuat Kalau dizolimi juga akan sakit Kita mikir gak tentang Palestina Kita mikir gak Nasib Suriah Kita mikir gak Nasib Rohinya Kita mikir gak Nasib Yemen Apakah gara-gara Kita mikir tentang mereka Lantas kita jadi radikal Dan teroris Sejak kapan Kita memikirkan Nasib orang yang tertindas Tiba-tiba jadi radikal Apakah orang yang Tidak memikirkan Orang lain Hanya dirinya sendiri Berarti orang yang baik Justru makin banyak Kita mikirin Nasib mereka Kita makin Rohilatan Walaupun belum sanggup Menyelesaikan hajat mereka Mikir doang Dengan kita lihat Postingan Yang terakhir Di Idlib Bagaimana Anak bayi Kehilangan kakinya Sekarang-kara Kena bom Dari tentara Rusia Kita belum sanggup Ngasih solusi Sebagai pribadi Maupun sebagai bangsa Belum sanggup Pertama jaraknya jauh Kedua memang kita juga Belum punya kemampuan Untuk itu Tapi kita berharap Suatu saat Indonesia ini Harus sanggup Menyelesaikan masalah dunia Kenapa Kita ini punya Potensi peradaban Bangsa yang besar Masa kita mau jadi Kerdel terus Ngikutin bangsa lain Kita ini bangsa besar Umat Islam terbesar Di dunia Dan orang Indonesia itu Pinter-pinter Profesornya banyak Scientistnya banyak Orang kayanya banyak Keren Indonesia ini Kenapa Indonesia yang keren Kayak gini Cuma ngurus diri sendiri Aja gak bisa Harusnya ngurus dunia Bukan ngurus diri sendiri Itulah Islam yang sebenarnya Kita ngurus rohinya Gimana caranya rohinya Punya tempat tinggal Kita urus Suriah Kita urus Palestina Lalu apakah kita memikirkan Tetangga kita Teman-teman lihat deh Salah satu yang Mungkin projek kecil lah Ini yang karena yang saya tahu Karena istri sendiri yang ngerjain Lihat rumah teduh sahabat iin Setiap harinya Ada yang meninggal Dengan kanker Ovarium yang gede banget Ada yang kanker Apa Yang dulu yang Saya bawa Ustaz Abdul Samad Keliling di Bandung tuh Seorang anak muda Yang udah meninggal Seminggu setelah Ustaz Abdul Samad Mengunjungi dia Rian namanya meninggal dunia Alhamdulillah Dia sempat ketemu dengan Ustaz Abdul Samad Sempat dinasehati Mudah-mudahan di akhir hayatnya Dia setelah dapat Nasihat dari uas Dia jadi sabar Jadi balik lagi ke Allah Sehingga Husnul Khatimah Datang kita Ketemu dengan Rian Habis ininya Gara-gara apa Gara-gara Pernah kecelakaan di laut Terus jadi kayak Kanker kulit Luar biasa Itu parah banget Dan itu gak satu kasus Banyak Di Jawa Barat aja Udah banyak banget Apalagi Indonesia Apakah kita mau mengambil Beban itu Atau kita bahkan Melihat juga gak mau Karena ngerasa gak kuat Gak berani Terus kapan kita kuatnya Kalau kita gak kuat Namanya bukan Rahilah Yang namanya Rahilah Itu harus kuat Dikuat-kuatin Kalaupun gak kuat Sudah seberat apa Beban yang kita ambil Selain Dan itu gak bisa di Di apa ya Bahasanya Diambil sebagian Dibuang sebagian yang lain Enggak Minimal Kalau yang di dekat kita Kita mengambil bebannya Sampai menyelesaikan hajatnya Dengan harta mungkin Dengan skill Dengan network Dengan minimal Dengan sosial media Kita repost Ya ada yang bisa bantu ini Enggak Kalau yang di luar negeri Karena kita gak sanggup Menyelesaikan minimal Dengan pikiran dan doa Kasiannya mereka Doain terus Karena doa kita itu Ngaruh Jangan berpikir Mendoakan mereka itu Gak ngaruh Ngaruh itu Mempercepat Datangnya pertolongan Allah Minimal dengan doa kita Allah kuatkan hati mereka Minimal Dengan doa kita Allah kuatkan hati saudara kita Di Yaman Yang kelaparan Di Syam Di Palestina Di Rohinya Di Turkistan Yang masih dalam Campnya orang-orang komunis Minimal doa kita Menguatkan hati mereka Kan berarti membantu Ada orang yang ketika Dapat musibah Kita datang Gak bisa ngasih solusi Tapi begitu kita Nasih hati Lalu kita doakan Itu udah membantu dia Minimal hatinya jadi lapang Kemudian kita doakan Dia merasa diperhatikan Bukankah itu sebuah bantuan Dan itu rahilah Semuanya aja Yang di luar negeri kita fikirkan Apalagi yang di dalam negeri Semampu kita Makanya nama barisan kita itu Barisan Bangun Negeri Kalau ditanya Apa ustadz tujuan Bikin gerakan Barisan Bangun Negeri Ya Bangun Negeri Masa masih ditanya ya Karena masih ada yang nanya Ngapain sih itu Ustaz-ustaz ngumpul Mau Bangun Negeri Itu udah jelas Dari namanya juga Terus santrinya ngapain Namanya Santri Bangun Negeri Ustaznya Barisan Bangun Negeri Ada dua nama Para guru Saya pelan-pelan Pengen ngumpulin Para guru-guru yang seleting Supaya kita barengan Ngumpulin pelan-pelan Namanya Barisan Bangun Negeri Nanti teman-teman yang ngikutin para guru Para santri Namanya Santri Bangun Negeri Jadi kalau ditanya Mau ngapain Mau Bangun Negeri Programnya apa Pertama Program isu lingkungan Nanti naik lagi Isu sosial Naik lagi Isu healthcare Kemanusiaan Kesehatan Dan seterusnya Kan itu tugas pemerintah Kita gak mau menyalahkan siapapun Udah capek berdebat Tugas kita sekarang Siapa yang pengen jadi rohilah Itu yang dilakukan para guru kita sekarang Teman-teman Di barisan Bangun Negeri Mikir Kemarin saya 40 jam gak tidur Dari Bandung Ke Jogja Di Jogja ada acara Udah beres acara Kita ada meeting Yang penting banget Yang bikin saya sesak Sampai sekarang Itu ada diskusi Yang saya tidak bisa Sampaikan ke publik Itu diskusi Dari jam 11 malam Sampai jam Setengah 4 subuh Kenapa diskusinya Tampai malam Ustaz Karena besok kita semua Udah pada Bubar Udah pada pulang Masing-masing ke negerinya Sehingga gak sempat ketemu Ketemunya kita Cuman malam selasa Selasa subuh Pesawatnya udah mulai ada yang Pesawat jam 5, jam 6, jam 7 Jadi malam itu harus kita selesaikan meeting kita Meeting lah kita Sampai jam setengah 4 subuh Beres meeting Langsung ke bandara Saya dengan salah satu Ustaz ke bandara Berdua naik flightnya pas bareng Belum selesai tadi Meetingnya Meeting lagi di pesawat Dari Jogja ke Jakarta Di Jakarta Saya ketemu dengan beberapa teman-teman Yang pengen mendukung program Pesantren yang sedang kita Dari setahun yang lalu ingin kita buat Tapi juga belum cukup Untuk membebaskan lahan Karena kita butuh 15 M Membebaskan lahan Alhamdulillah udah terkumpul sekitar 2 M Masih jauh dari target Baru membebaskanlah lahan Belum membangun Akhirnya bahasa istri saya ngamen Ngamen di Jakarta Dari pagi, siang, sore, malam Malam pulang Di kereta juga diskusi lagi sama istri Karena ada beberapa program yang harus kita bereskan Sampai rumah jam 12 malam Jadi satu hari setengah Hampir 2x24 jam Baru istirahat Itu kalau programming Beda dengan ceramah Diundang ke Jogja Ustaz ceramahnya di Jogja Oke jam berapa? Isya Yaudah saya datangnya maghrib Terbang jam 5 Sampai disana Maghrib Ceramah Beres ceramah Saya tidur Gampang kan? Beres ceramah jam 11 malam Balik ke hotel Dipesankan hotel sama panitia Hotelnya mau yang gimana Ustaz? Terserah Yang dekat-dekat aja Biar gak capek di jalan Iya Ustaz Dikasih hotel Biasanya yang enak Yang deluxe Masuk ke hotel Mandi air hangat Beres mandi air hangat Pesan Makanan online Karena tadi belum makan Misalnya kalau telat makan juga Pesan datang ke kamar Kadang-kadang saya cuma pesan satu jenis Mereka pesan tiga jenis Saya belum makan lapar Boleh gak pesan sate? Oh boleh-boleh Ustaz Datang sate Datang mie godok Datang apa Banyak Semuanya ditaruh depan kamar Ustaz Ini udah ada makanannya Masya Allah Makanannya banyak gini Kalau cuma ceramah Biasa makan jam 12 Tidur Bangun seles subuh Beres subuh Olahraga Ya karena di hotel Treadmill Beres treadmill Berenang Beres berenang Breakfast Beres breakfast Terbang ke Bandung Kan enak ya Kalau cuma ceramah Jadi kerjanya cuma satu jam setengah Pas ceramah Itu juga santai Namanya juga ceramah gampang Tapi kalau programming Buat program Kayak tadi ceritanya Meeting Gak beres-beres Sampai enak dengan meeting Kopi entah berapa gelas Ada yang digulaan Ada yang gak digulaan Ada yang pakai susu Ada yang gak pakai susu Sampai diistilahkan Yang gak pakai susu Kopi Akhi Yang pakai susu Kopi Uhti Semua jenis kopi Artinya roh hilatan Ternyata Memang benar kata Nabi Manusia itu seperti Seratus onta Sedikit yang roh hilatan Makanya sekarang kita Saya mau milih mau jadi roh hilatan Atau mau jadi Seratus onta Dimulai dari hal yang kecil Saya ngajak teman-teman Yuk kita jadi roh hilat Kita angkat beban negeri kita Beban bangsa kita Saya pengen banget masjid itu Jadi kayak rumah teduh Sekarang yang menjalankan pasien Kanker kurang mampu Sejawa Barat Salah satunya rumah teduh itu Yang sekarang ada 15 rumah Dengan sekitar 300 pasien Yang setiap kali operasi itu 40 juta Karena kalau pakai BPJS Antrinya setahun Sehingga harus pakai Jalur normal Dan beberapa di antara mereka Belum sanggup untuk Membayar cicilan BPJS Sehingga Nungga gak bisa pakai Kita selesaikan Harusnya Itu dilakukannya oleh masjid Kenapa? Karena potensi zakat Infak Sodakoh Kenceleng masjid Gede Jangan cuma dipakai buat Renov Jangan cuma dipakai Buat pengumuman hari Jumat Kenceleng minggu ini 300 juta 300 juta Di sebelah masjid Ada orang lapar Berarti ngapain 300 juta teh? Harusnya 300 juta itu Kenceleng minggu ini Harusnya 300 juta Tapi tinggal 10 juta Kenapa? Beban umat diangkat Semua sama masjid Itu cita-cita kita Pengennya masjid itu Menjadi makanya ada hashtag Masjid peradaban Apa masjid peradaban? Masjid rohilah Masjid yang mengangkat Beban umat Bukan cuma membuat Program jihad Pengajian hari Ahad Udah lewat lah Masa kayak gitu-gitu Udah gak keren Ini saya tantang Masjid-masjid yang ada di Indonesia Jangan hanya fokus Dengan ta'lim Ta'lim itu udah banyak Dan mudah melakukannya Kurang challenging Coba masjid mikirin Masalah sekitarnya Satu masjid mikirin Satu RW Kalau masjidnya kecil Kalau masjidnya masjid kecamatan Mikirin satu kecamatan Kalau udah beres dengan kecamatannya Gak ada lagi masalah Pergi ke kecamatan sebelah Kolaborasi dengan masjid kecamatan sebelah Yuk selesaikan masalahnya Bisa banget Kalau masjid mau Tapi serahkan programnya Ke Ustadz yang ngerti harokah Yang ngerti pergerakan Dan sekarang udah banyak Ustadz yang ngerti pergerakan Baru kita akan melihat Indonesia yang luar biasa Terus apa yang bisa kami lakukan Ustadz? Yuk bareng-bareng dengan saya Dengan pemuda hijrah Dengan para guru Barisan bangun negeri Kita bangun daya Indonesia semampu kita Dengan apa? Dengan skill kita masing-masing Dengan potensi kita masing-masing Ada yang punya harta dengan hartanya Ada yang punya kemampuan skillnya dengan skillnya Saya udah berkali-kali menjelaskan Skill itu untuk dawah penting Bukan hanya penceramah Nah mau gak nih teman-teman Yuk kita bangun Indonesia Sekarang kita mikirin Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia Masing-masing dengan potensi kita Karena kita anak masjid Cih anak masjid Karena kita banyak sering ke masjid Yaudah kita bangun di Indonesia Dengan cara masjid Dan ternyata cara masjid itu Bukan cuma Allah wa akbar Dan subhanallah wa sallam Enggak Yang dibicarain di masjid itu Bukan cuma jus-jus Al-Quran Tapi masalah umat Karena Nabi membicarakan masalah umat itu Di masjid Nabawi Yang kita pengen kesana Berharap banget bisa umrah Apakah di masjid Nabawi itu Cuma ada rautah Kemudian orang berdoa Egois banget Pengen masuk surga sendiri Enggak Di rautah itu Nabi dengan Jibril Bicara tentang umat Gimana caranya umat ini Selesai masalah mereka Sampai ke penjuru dunia Yang terjajah Dibebaskan dari penjajahan Yang terzolimi Dibebaskan dari kezoliman Itu namanya Rahillah Saya yakin disini Banyak potensi dan skill Yang keren-keren Coba berikan skillnya Untuk dakwah Dedikasikan skillnya Untuk agama Yang kalau kita dedikasikan Untuk agama Insya Allah Untuk bangsa dan negara Sudah pasti Karena agama kita itu Bukan agama ritual Agama kita ini adalah Agama kehidupan Sehingga yang ada di dalamnya Bukan cuman bab sholat Tetapi juga Bab orang sakit Dan kita tahu Banyak hadis tentang itu Bab lingkungan Dan kita mulai tahu Hadis-hadis tentang itu Yuk kita dedikasikan Skill kita Potensi kita Harta kita Untuk agama Allah Kita angkat Beban umat bareng-bareng Karena kalau saya Ngangkat sendiri Saya paling-paling Ngangkat sanggupnya itu 100 kilo Itu juga sudah Sudah Ngos-ngosan Tapi kalau kita Ngangkat bareng-bareng Bisa bertonton Beban umat kita angkat Mudah-mudahan Dari kajian mager ini Mudah-mudahan Kita bisa menjadi orang Yang mudah bergerak Sanggup bergerak Dan geraknya bersama-sama Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya